Jemaah yang dimuliakan Allah Dari ujung timur ke barat, utara dan selatan Itu adalah Mekah Karena tempat inilah kemudian akan menjadi Dan sampai nanti hari kiamat akan menjadi kiblatnya umat Islam Dan di tempat ini pula Nabi Adam AS pertama kali Diturunkan oleh Allah setelah diusir dari surga Dan di tempat ini juga ada Baitullah Al-Haram Dan di tempat ini juga Nabi Ibrahim AS beserta anak keturunannya Salah satunya adalah Rasul Muhammad SAW Itu diutus Kemudian menutup risalah kenabian Di tempat itu juga Quran diturunkan Jemaah yang dimuliakan Allah Allah SWT menceritakan apa yang dialami oleh kaum muslimin Di masa itu Dan kenapa kemudian Allah Memerintahkan Nabi dan para sahabat Untuk keluar dari tempat ini Padahal itu adalah tempat mulia Allah berfirman di dalam surah Ali Imran Orang-orang yang berpindah hijrah Mereka diusir Oh ternyata mereka diusir Mereka diusir oleh penduduk lokal Padahal yang diusir ini juga penduduk asli disana Lahir dan besar disana Dari tempat tinggal mereka Dari tanah kelahiran mereka Dikarenakan mereka mengucap dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kemudian mereka mendapatkan intimidasi Di jalan Allah Mereka mendapatkan tekanan Mereka mendapatkan siksaan Karena tidaklah siapapun pada saat itu di Mekah Yang mengucap dua kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Siap-siap Harga yang harus dibayar Dari dua kalimat syahadat itu adalah Minimal dicambuk Minimal dicambuk Harga yang harus dibayar itu adalah Dijemur di padang pasir Hari ini Alhamdulillah Tidak ada yang mendapatkan tekanan seperti itu Dan kita tidak pernah bisa membayangkan Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat nyerah Sampai sekarang kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman Ini semua adalah buah dari Kegigihan dan perjuangan Nabi dan juga para sahabat Terima kasih telah menonton!